Militan Houthi Yaman secara resmi menetapkan kapal milik Amerika Serikat, AS, dan Inggris sebagai target sah untuk diserang. Ketentuan ini tak hanya berlaku untuk kapal militer, melainkan juga kapal sipil. Wakil Kepala Otoritas Media Houthi Yaman, Nasrul D.A.M.R. menyampaikan hal tersebut pada Rabu, 17 Januari 2024. Menurutnya, Houthi memiliki dua tujuan dalam operasi di Laut Merah. Pertama, mendukung warga Palestina dengan menargetkan kapal-kapal terkait Israel. Kedua, melakukan pembalasan terhadap AS Inggris atas agresi di Yaman pekan lalu. Nantinya semua kapal milik negara tersebut akan diserang jika berani melintas di Laut Merah. Konflik antara Houthi dan AS bermula saat militan Yaman melakukan operasi di Laut Merah dengan menargetkan kapal-kapal terkait Israel. Washington menuduh Houthi telah mengganggu arus bebas perdagangan global. Pihaknya bersama negara sekutu termasuk Inggris kemudian membentuk Koalisi Laut Merah untuk melawan Houthi. AS berulang kali mendesak militan tersebut untuk menghentikan aksinya, namun selalu diabaikan. Hingga akhirnya AS Inggris meluncurkan serangan langsung terhadap posisi Houthi di Yaman untuk pertama kalinya, Kamis, 11 Januari 2024. AS Inggris meluncurkan serangan langsung tersebut untuk menghentikan aksinya, namun selalu diabaikan. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia